Assalamualaikum, hari ini aku mau bikin stick talas keju Nah ini dia untuk talasnya, masih dalam kondisi bagus Padahal udah 2 mingguan gitu teman-teman Dan aku kasih keju Ini kejunya sekitar 150 gram Dan untuk talasnya, aku potong dadu-dadu seperti ini Mau aku rebus teman-teman ya Nah ini aku masaknya pakai kompor listrik aja teman-teman Biar lebih cepat ya Nah alhamdulillah talasnya ini udah mateng teman-teman Cuma sebentara doang ya Oke sekarang aku tinggal mau menghaluskan kentangnya Lanjut kejunya juga sama ya Aku campurin aja gitu Aku pakai chopper aja teman-teman Biar cepat Nah ini aku kasih seasoning Tadi garamnya 1.4 sendok teh Terus kaldu bubuknya 1.4 sendok teh Dikasih seledi juga Plus keju Dan aku haluskan teman-teman Nah ini udah halus teman-teman Alhamdulillah sih Cuma sebentara doang pakai chopper ini Dan ini memudahkan kita banget ya Mempersingkat waktu teman-teman Dan lanjut nanti aku kasih tepung-tepungan Dikasih tepung maizena Sekitar 5 sendok makan Terus dikasih tepung protein rendah Nah untuk tepung protein rendahnya Aku kasih 10 sendok makan Dikira-kira aja teman-teman ya Dan ini tuh adonannya masih lengket Tapi kita nggak boleh ngasih tepung lagi Biar dalemannya tetap empuk ya Tidak keras Jadi sekarang aku pakai minyak tangannya ya Biar nyetaknya nggak lengket-lengket Nah ini dia udah aku cetakin Sekarang siap untuk digoreng Dan kita goreng sampai golden brown Warnanya teman-teman ya Nah ini dia Warnanya udah cantik teman-teman Dan siap untuk disajikan ya Sebelumnya aku tirisin dulu Nah untuk talasnya Bisa diganti dengan kentang teman-teman ya Kalau nggak ada talas Oke sekarang aku cobain Jadi pas aku pegang Di dalamnya ini empuk Tapi di luarnya garing Gurih banget Enak sayang Enak Gimana enak ya? Buna